Pioner Indonesia, salam petir. Kami menghimpau kepada seluruh Pioner Indonesia untuk segera merapat kepada PT Enggal Nirwana Sejati, PT NS. Di mana dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, PT NS mengkhususkan diri untuk menampung dan membeli poin-poin. Tapi, Pioner Indonesia kemudian diberikan dalam bentuk rupiah. Mari para Pioner, segera merapat hubungi admin-admin Anda di seluruh Indonesia, admin-admin PT NS. Semua perizinan sedang dan on process yang menyesuaikan dengan regulasi di negara Indonesia, ya, transparansi, semua perkembangan telah disampaikan dalam setiap edukasi, baik di grup lokal dan media sosial nasional Indonesia. Jangan sampai Anda menyesal ketika diubahnya jaringan pada bulan Desember oleh Kortin, Anda hanya menjadi penonton. Sedangkan kami yang sudah bergabung di PT NS bisa menikmati poin-poin cair dalam bentuk rupiah. Pioner, jangan berjumpa nonton, jadilah bukti, salam terdah. Assalamualaikum, salam sukses untuk semua Pioner dimanapun berada. Tadi adalah cuplikan dari admin PT Enggal Nirwana Sejati yang berada di pangkal Pitnang. Hadir lagi dengan pembahasan yang gereget banget kali ini ya guys ya. Kita bakal kumpas tuntas soal apa yang dimaksud dengan DAPPS di Open MyNet Pinet World. Pertanyaan simpel tapi dalam banget. Nih, biaya pemeliharaan atau justru ini kunci untuk masa depan digital kita. Yuk siapkan kopi, santai dulu karena ini bakal bikin kamu makin cinta sama yang namanya Pinet World. Kita gas guys. Pioner, pernahkah kalian bertanya, Apa sih rahasia dibalik suksesnya sebuah ekosistem di blockchain? Jawabannya adalah DAPPS, ya, aplikasi terdesentralisasi yang bukan cuma canggih tapi juga bisa menjadi game changer di dunia digital. Dan sekarang Pinet World sedang melangkah lebih jauh, yaitu Open MyNet sudah di depan mata. Bayangkan DAPPS di Pinet World bukan cuma jadi tempat transaksi, tapi juga solusi untuk bisnis, hiburan, pendidikan, bahkan gaya hidup digitalmu. Tapi, teman-teman, ada satu hal yang kadang terlupakan. Dibalik semua keajaiban ini, ada biaya pemeliharaan yang harus diperhitungkan. Loh, kenapa penting? Karena tanpa pemeliharaan yang tepat, DAPPS ini bisa rusak, lambat, bahkan mati suri. Jadi, siapa yang menanggung biaya ini? Apakah pengembang, pengguna, atau Pinet World sendiri? Ini yang membuat ekosistem P unik. Semua dirancang untuk saling mendukung. Biaya pemeliharaan bisa dikelola melalui yang namanya sistem rewan, berbasis P coin. Dengan kata lain, setiap transaksi yang kamu lakukan turut menjaga yang namanya ekosistem tetap hidup. Penasaran apa yang dimaksud dengan DAPPS? Apa saja yang akan muncul di OpenMyNet? Bayangkan, DAPPS untuk belanja online tanpa ribet, game NFT yang seru, atau bahkan aplikasi sosial yang bayarannya langsung dengan P coin. Semua itu bisa jadi kenyataan, asal kamu tetap aktif sebagai pioner. Jadi, tunggu apa lagi? Klik ikon kilatmu. Sekarang, stay tanet dan bersiaplah untuk masa depan yang lebih terdesentralisasi bersama Pinet World. Jangan lupa kalau DAPPS ini bikin candu, itu karena kita yang menciptakan ekosistemnya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Terima kasih. Halo kawan, saya beri kabar gunggira kepada Anda, bahwa hasilnya, waktu penantian kita sudah tidak berapa lama. Hitungan hari atau hitungan bulan paling lama, tidak hitungan. OpenMyNet yang didahului dengan OpenMyNet itu akan terjadi dalam waktu dari kali jauh. Tersiap-siaplah Anda untuk menukar coin fee Anda dengan barang-barang yang disediakan oleh marketplace. Koin kita nanti akan di-barter dengan barang-barang, bukan ditukar dengan uangnya. Kecewaan Anda yang bergabung dengan PTNS. Kalau Anda bergabung dengan PTNS, dipastikan coin Anda akan bisa di-converterkan ke uangnya. Jadi selamat menunggu kawan-kawan yang sudah bergabung dengan PTNS. Bagi kami PTNS, lo cair, kami cair. Kami cair, lo cair. Itu yang kami pangkat. Jadi silahkan Anda pelajari untuk beragung, silahkan keraguan. Semoga kita sempurna. Bersama PT Indal Berwana. Oke bro, kami tunggu. Terima kasih.